Salam selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah dia. Bapak, terima kasih. Kekudusanmu melingkupi kami. Dan kita hanya ingin mengucapkanmu, Tuhan. Kau baik-baik. Kau baik-baik untuk saya. Terima kasih, Tuhan. Alleluia, Alleluia. Kita bersyukur untuk Anda, Tuhan. Nah, engkau telah menjadi Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. We worship you, our God. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Good morning, Holy Spirit. And we are grateful, so grateful today. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Your goodness, O God. Kebaikan-Mu yang senantiasa melingkupi kami, Tuhan. Kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan, Bapak. Selalu baru setiap hari. Selalu baru more and more, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan. Kebaikan-Mu, Tuhan. Senantiasa melingkupi kami, Tuhan. And engkau, Bapak yang kekal. Tuhan, Raja Dama, pernah sehat saja di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami tidak mampu untuk melangkah sendiri. Makasih, Bapak, dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami dapat menikmati hadirat-Mu. Kau yang menyimpirkan segala keraguan kami. Kau yang menyimpirkan segala tekanan-tekanan kami. Oleh karena kuat kuasa dan nasib jahat ramah. Dan senantiasa melingkupi kami. Kami menjadi lebih dari salah pemenang. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Pagi hari ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan-Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan. Untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana seseorang bisa mengalami pemulihan dari akar pahit. Bahwa akar pahit itu adalah sesuatu yang kehidupan yang kepahitan yang sudah berakar di dalam kehidupan seseorang. Dimana setiap akar itu yang sudah tertanam itu akan sangat sulit sekali dicabut. Kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Akan sangat sulit sekali kita mendapatkan pemulihan. Tetapi ketika kita dengan sungguh-sungguh, maafkan di hadapan Tuhan. Pemulihan itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita akan belajar tentang bagaimana seseorang dipulihkan gambar dirinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan-Tuhan Yesus Kristus. Gambaran diri seseorang adalah bagaimana seseorang memahami tentang dirinya sendiri. Ketika dosa masuk di dalam diri manusia, setiap orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita berbicara tentang dosa, kita sebenarnya hamartia. Sudah jauh dari gambaran dan rupa Allah yang sesungguhnya. Ketika dosa masuk di dalam kehidupan kita dan ketika kita menghidupi gaya hidup dosa, hamartia kita gagal memenuhi gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan kita. Gambar diri adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya dan harus menjadi apa atau bagaimana dirinya tersebut. Gambar diri adalah saya, pribadi saya ini memiliki perspektif, memiliki pandangan tentang siapa saya. Dan siapa saya, saya maunya apa, hakikatnya saya itu apa, dan pemahaman saya tentang diri saya itu siapa. Ketika kita memandang diri kita itu berharga, maka berhargalah semua yang kita lakukan dan kita begitu respect dengan diri kita. Tetapi ketika kita menganggap diri kita itu tidak berharga, kita akan menyianyakan tubuh kita, perilaku kita akan tidak menghargai diri kita, bahkan kita akan mengizinkan orang lain untuk tidak menghargai kita. Sebagaimana kita berpikir tentang diri kita, kita juga akan berpikir, orang lain akan berpikir tentang diri kita itu siapa. Jadi kalau kita menghargai diri kita sendiri, kita juga akan menginginkan orang lain menghargai diri kita dan kita juga bisa menghargai orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, kita juga akan izinkan dunia di sekitar kita tidak akan menghargai kita atau tidak akan value kita sebagaimana yang seharusnya. Saudara pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana gambar diri kita di dalam Tuhan. Dosa telah merusak gambar diri manusia, dosa telah mengubah pandangan manusia tentang gambar diri. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan mau pemulihan terjadi dengan gambar diri kita. Pagi hari ini kita akan belajar satu topik tentang pemulihan gambar diri. Siapakah saya? Siapakah saya? Itu menentukan bagaimana kita berpikir tentang diri kita, bagaimana kita memperlakukan diri kita, dan bagaimana kita menerima dunia memperlakukan diri kita, dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, target yang akan kita lakukan, dan bagaimana kita meresponi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seseorang tidak bisa meresponi kehendak Tuhan ketika dia memiliki gambaran yang salah tentang siapa dia. Seorang yang sudah mengalami pemulihan Tuhan sekalipun, dia tidak akan memahami kehendak Tuhan ketika gambaran di dalam dirinya itu masih hancur, masih rusak. Saudara image seseorang yang merasa dirinya sebagai anak buangan, dia tidak akan dapat memahami tentang keberhargaan dirinya. Seseorang yang merasa dirinya bahwa dia seorang perempuan sundal pada masa lalunya, dia akan merasa bahwa dirinya itu selalu hina, dia selalu orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kotor dan tidak bisa diterima oleh orang lain. Seseorang yang merasa bahwa dirinya itu seorang yang sangat berdosa, seseorang yang pernah jatuh, dan dia merasa kalau dia itu tidak layak berhadapan dengan orang lain, dia akan sulit untuk menerima keberhargaan dirinya. Bahkan dia tidak akan percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Bahkan dia tidak akan percaya kalau dia memiliki sebuah hidup yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Selama seseorang memiliki mindset, pola berpikir tentang siapa dirinya sebagai orang berdosa, orang yang tidak dipulihkan, orang yang tidak layak, demikianlah dia akan menjalani kehidupannya. Jalan hidup seseorang ditentukan bagaimana dia memikirkan dan bagaimana dia menerima dirinya sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, siapakah saya? Siapakah Anda? Siapakah dirimu? Who am I? Tuhan yang sudah mati di kayu salib dan bangkit bagi kita, Tuhan yang sama yang sudah mengaruniakan semua yang baik di dalam hidupan kita. Hendaklah kita memahami bahwa Tuhan memberikan rupa dan gambar ilahi dalam hidupan kita. Detik di mana kita memberi diri untuk Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus. Yang jadi masalah kenapa orang percaya masih terikat dengan gambar diri yang salah. Jawabannya sederhana saudara, bahwa dia belum mengalami pemulihan gambar diri. Dia percaya dengan Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, tapi dia tidak percaya bahwa dia sudah dibaharui. Saudara yang diberkati, who am I? Siapakah saya? Kita belajar firman Tuhan tentang pemulihan gambar diri. Firman Tuhan terambil di dalam Amsal 23 ayat 37, Amsal 23 ayat 7, Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ayat 7a Sebab seperti seorang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Seseorang berpikir tentang dirinya dari perspektifnya dia. Di dalam kejadian 1 ayat 27, sesungguhnya sejak awal mula penciptaan manusia terang dan gelap Tuhan ciptakan, langit dan bumi Tuhan ciptakan, bumi dan segala isinya Tuhan ciptakan, maka tiba waktunya Tuhan memikirkan dia ingin menciptakan manusia. Di dalam kejadian 1 ayat 27 berkata, Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saudara Allah menciptakan manusia itu bukan berdasarkan gambaran arsitek. Tapi gambaran arsitek ilahi yaitu dirinya sendiri. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, image yang dia buat adalah gambaran dirinya. Gambaran diri Allah. Menurut gambar Allah, menurut rupa Allah, diciptakannya manusia. Laki-laki dan perempuan. Jadi keberadaan kita itu merupakan implementasi atau cerminan dari Allah sendiri, Allah yang sempurna, Tuhan yang luar biasa, Tuhan dengan segala hikmat dan kepintaran, Tuhan dengan segala image, keberhargaan, kemuliaan yang luar biasa, itu adalah image-nya Tuhan. Imago Dei. Image-nya Allah. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them, male and female. He created them. Demikian berulang-ulang dikatakan, Jadi betapa Tuhan menciptakan kita di dalam gambaran yang dia bentuk sendiri menurut gambar. Saudara, seorang arsitek di dunia ini, ketika dia ingin membangun sebuah gedung bertingkat, dia memiliki maket, dia memiliki gambar, dia memiliki patron, dia memiliki blueprint. Sebuah gambaran dari tower, ya, saudara. Tower yang ingin diciptakan, itu towernya sudah digambar lebih dulu. Bahkan desain interiornya, eksteriornya, alat, bahan-bahan materialnya, semua sudah diciptakan. Bayangkan, saudara, ketika Tuhan menciptakan kita dengan bahan-bahan yang spesial, bahan-bahan yang khusus, itu yang berasal daripada Tuhan. Jadi materi penggunaan yang Tuhan berikan dalam kita itu adalah materi yang sangat berharga. Tetapi satu hal, ketika dosa masuk, dosa merusak materi keberadaan image dari manusia yang mulia, menjadi kurang mulia. Di dalam rumah 3 ayat 23, semua orang telah berdosa. Dan awalnya kita diciptakan di dalam kemuliaan, kita akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia no doubts. No doubts ya, saudara. Tidak ada keraguan bahwa image Tuhan ada di dalam diri kita, ada di dalam diri manusia. Namun dosa merusak kita. Dosa merusak kita, emosi masuk dalam diri kita. Ketika emosi masuk, definisi emosi di sini adalah respon perasaan dan beberapa sistem terhadap apa yang kita percayai. Dan setiap nilai yang diberikan atau ditanam oleh seorang toko dan berulang-ulang sampai dipercayai, maka menjadi kepercayaan dan bila hal itu dilanggar, akan menimbulkan emosi atau konflik. Ketika dosa masuk di dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang emosional. Emosi itu merusak manusia. Emosi itu ketika manusia melakukan dosa, dia merasa dirinya gagal. Dia marah. Seperti kain yang ketika persembahannya ditolak. Lalu firman Tuhan katakan, lihat, dosa telah mengintip di depan pintu. Hati-hati, jangan dia masuk. Ketika kita jatuh di dalam dosa, emosi kita menjadi kacau. Emosi kita adalah respon dan beberapa sistem tubuh terhadap apa yang kita percayai. Kain mengalami kejatuhan karena dia merasa iri hati dengan habel. Dan ketika emosi itu masuk di dalam diri manusia, kita mulai berespon terhadap di sekitar kita dengan respon-respon dosa. Makanya ada nilai yang ditanamkan oleh seorang manusia yang berulang-ulang dipercayai, maka menjadi kepercayaan. Dan bila hal itu dilanggar, akan menimbulkan emosi atau konflik. Ketika kita berpikir, kita marah. Kita akan bertindak dengan kehidupan yang emosional. Saudara, dosa menimbulkan respon manusia. Dan respon manusia itu memberikan kita emosi. Bukan berarti emosi itu dosa ya, saudara. Tapi ketika emosi kita, emosi yang kita keluarkan itu negatif, dan itu mengakibatkan dosa. Dan itu merusak gambaran diri kita. Ketika kita melakukan berulang-ulang, Anda dikuasai emosi marah, Anda dikuasai kesedihan berlebihan, Anda dikuasai oleh depresi, Anda dikuasai oleh iri hati, Anda dikuasai oleh kedenggian, lalu engkau mulai kehilangan gambar dirimu yang sesungguhnya. Engkau seorang yang emosional, engkau seorang yang labil, engkau tidak bisa menguasai diri. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, tidak punya pengendalian diri, dia akan mengalami kehancuran manusia, jiwanya. Saudara, kita akan belajar tentang musuh utama dari gambar diri. Musuh utama dari gambar diri, Saudara, yaitu ketika kita memiliki kepercayaan yang salah. Kosmokrator ya, kepercayaan yang salah. Iblis berusaha membawa kita di dalam pemahaman yang salah. Kita yang mulia dan berharga, akan dipengaruhi dengan kepercayaan salah. Kepercayaan yang salah kan, pikiran kita sudah jatuh di dalam dosa. Ketika kita jatuh di dalam dosa, pikiran kita rusak. Perspektif kita, mindset kita itu, cara berpikir kita itu salah. Kosmokrator ya, kita memiliki kepercayaan yang salah. Iblis mempengaruhi pola-pola berpikir kita. Kepercayaan yang salah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya orang, orang itu begitu mempengaruhi pola-pola kita berpikir. Kita dipengaruhi dengan yang kita belajar kemarin, yang kita dipengaruhi oleh masa lalu kita. Bagaimana kita dididik, dibesarkan oleh orang tua. Kita dididik, dibesarkan di lingkungan. Orang yang didik di lingkungan yang, lingkungannya itu suka pestapora, suka mabuk-mabukan. Lingkungannya orang-orang yang suka memaki. Pasti, pembentukan dirinya itu sangat terbentuk oleh orang-orang yang ada di sekeliling dia. Orang-orang yang ketika kalau marah, dia memukul. Orang tua ketika marah, dia memukul. Orang di sekitar kita kalau kecewa, mereka biasanya ingin bunuh diri, itu mempengaruhi kita yang tinggal di dekat dengan lingkungan yang seperti itu. Orang-orang yang gaya hidupnya itu jatuh di dalam dosa, gaya hidupnya itu tidak menghargai, kita akan memiliki patron yang sama. Lingkungan, orang itu sangat mempengaruhi kita. Situasi itu sangat mempengaruhi kita. Situasi di mana kita hidup di dalam tekanan ekonomi yang sangat rendah, gaya hidup ekonomi yang rendah tentu akan sangat berbeda dengan orang yang memiliki ekonomi yang mapan. Harta itu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu dibentuk pola pikirnya. Bagaimana orang yang mapan dengan orang yang berkekurangan sangat dipengaruhi pola pikirnya. Dia bisa negatif, bisa positif. Orang yang tidak memiliki ekonomi yang sulit, dia bisa saja menjadi orang yang positif, dia menjadi pekerja keras. Tapi juga bisa menjadi negatif, dia menjadi seorang yang suka mencuri, dia menjadi seorang yang suka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kehidupannya. Jadi ada banyak kepercayaan, ada banyak mindset yang salah, yang masuk di dalam pikiran kita, yang dipengaruhi dengan orang, situasi, harta, atau keadaan ekonomi, keadaan peperangan di sekitar kita sangat mempengaruhi, sehingga dalam pola pikir kita terjadi banyak hal-hal yang salah. Kepercayaan yang salah itu membuat image kita rusak, membuat image kita itu dirusak oleh iblis, dan pada akhirnya di dalam diri kita, kelihatannya kita, oh, orang ini cantik, orang ini ganteng, orang ini pintar. Tapi dia memendam begitu banyak konflik emosional. Konflik emosional itu yang dipengaruhi oleh, kita lihat di sebelah kanan atas itu, roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu yang mengintimidasi pikiran kita, sehingga dia menekan kita dengan kemarahan yang emosi, yang lebih hebat lagi. Dia menekan kita dengan perasaan dan pikiran negatif, overthinking. Dia menekan kita dengan roh-roh jahat, roh-roh jahat di udara, berbicara tentang roh-roh yang mengakibatkan kita berbuat dan berpikir hal-hal yang jahat. Intimidasi, tekanan, dan juga perasaan iri hati, dengki, perasaan ingin mencederai orang lain, perasaan ingin melukai orang lain, perasaan ingin melukai diri sendiri. Semuanya itu masuk di dalam diri, di dalam hati yang belum dipulihkan, terjadi konflik emosional. Jadi ada badai emosional di dalam diri kita. Dan saudara, familiar spirit. Familiar spirit itu akhirnya roh-roh jahat, itu yang tadinya dia dari luar, dia begitu kolaborasi dengan hati kita. Akhirnya itu menjadi familiar spirit. Familiar spirit itu apa? Kita menjadi terbiasa dengan roh jahat itu, dengan roh-roh yang mengakibatkan kita mengalami emosi, tekanan, kita mengalami ketidakstabilan iman, ketidakstabilan emosi, menjadi familiar spirit. Spirit yang kita merasa ini bagian dari saya. Kemarahan kita merasa, kepahitan kita merasa, ini bagian dari diri saya yang sesungguhnya. Padahal itu adalah pengaruh dari luar. Yaitu roh-roh jahat yang dari luar, roh-roh jahat di udara, yang begitu masuk mempengaruhi kehidupan kita. Begitu itu kita merasakan, oh ini adalah diri saya yang sesungguhnya. Ini salah. Familiar spirit ini mengakibatkan roh-roh jahat itu bukan lagi di luar kita, tetapi familiar spirit roh-roh jahat itu sudah menyatu dengan diri kita. Dan disinilah yang terjadi proses keterikatan. Proses keterikatan mengubah diri kita menjadi orang yang terbiasa marah, terbiasa depresi, terbiasa galau, terbiasa pahit, terbiasa membenci, terbiasa mengasihani diri sendiri, terbiasa menyakiti diri sendiri, dan terbiasa ingin bunuh diri. Tanpa dia sadar, pribadinya diubahkan menjadi pribadi yang negatif dengan badai emosi yang dia tidak bisa kendalikan, yang awalnya roh-roh jahat itu bekerja dari luar dan berusaha masuk, ketika itu masuk, menjadi sebuah familiar spirit di dalam diri, dan akhirnya disitulah terjadi boom, keterikatan. Dan kita menyebutnya sebagai kebiasaan. Kita menerimanya sebagai ini kebiasaan yang salah, ini kebiasaan yang saya lakukan, yang diluar kendak Tuhan. Padahal tanpa kita sadar bahwa ini adalah celah yang terbuka, di mana roh-roh jahat itu menjadi familiar dengan kita, kita menjadi terikat dan berubah menjadi kebiasaan. Saudara, kita membutuhkan pemulihan. Amen, saudara. Kita membutuhkan pemulihan. Kerajaan gelap, kerajaan gelap, kerajaan iblis, mempengaruhi kita dengan tipu dayanya, konflik dan juga keterikatan. Tipu daya iblis yang masuk lewat serangan-serangan roh jahat, tipu daya yang menguasai emosi kita. Dan akhirnya, hidup kita dipengaruhi dengan konflik-konflik, konflik di sekitar kita. Orang yang dikuasai oleh pikiran roh jahat dan menjadi familiar spirit dan diikat dengan berbagai-bagai kebiasaan yang buruk, hidupnya dipenuhi dengan konflik. Konflik dalam rumah tangga, konflik dengan teman, di mana-mana konflik. Konflik dalam pekerjaan, di mana-mana punya rasa tidak suka, di mana-mana terasa ada pertentangan dengan siapapun. Konflik terjadi di mana-mana. Oleh karena tipu daya iblis, keterikatan itu membuat seseorang itu tidak mampu melangkah lebih maju lagi, karena dirinya terikat. Bagaimana sih kalau seseorang terikat seperti, mohon maaf, sekor anjing, kalau dia diikat, dengan tali yang sepanjang satu meter, dia hanya akan bisa berputar di ruang lingkungan satu meter tersebut. Ketika ikatannya menjadi panjang, menjadi lima meter, dia hanya akan berputar sejauh lima meter. Seseorang yang memiliki ikatan di dalam hidupnya, dia akan berputar-putar di suatu zona, di mana dia tidak bisa keluar. Seseorang yang mengalami keterikatan, dia merasa hidupnya terkungkung dan tidak bisa maju, tidak bisa mengkonstagnasi. Keterikatan ini membuat seseorang itu tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, karena kerajaan gelap begitu menguasainya. Kita berdoa ya, supaya kita semua mengalami pemulihan dan bebas dari ikatan. Nah, tipu daya, konflik, dan keterikatan ini mempengaruhi rasa berharga diri seseorang. Seseorang yang dikuasai tipu daya iblis, seseorang yang dikuasai konflik-konflik dalam kehidupannya, dan mengalami keterikatan, rasa berharganya itu akan sangat-sangat rendah nilainya. Dia akan merasa sangat tidak berharga, karena kemuliaan Allah itu seolah-olah menjauh dari dirinya. Rasa berharga yang kurang ini mengakibatkan seseorang yang tidak... Rasa berharga ini sangat mempengaruhi penampilan seseorang. Jadi penampilan seseorang itu akan ditentukan oleh rasa berharganya. Seseorang yang merasa dirinya berharga, dia akan tampil dengan penuh percaya diri, dia akan tampil dengan penuh confidence. Tapi orang yang merasa dirinya tidak berharga, biasanya dia akan merasa minder, dia merasa tidak diterima, dia merasa tidak layak di dalam banyak hal. Di dalam 2 Thessalonica 2 ayat 9-10, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, yang akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujisat-mujisat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, kerajaan gelap itu adalah pekerjaan-pekerjaan iblis, dia akan menyertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujisat palsu. Dan dia dengan segala macam cara berusaha menipu daya orang yang harus binasa. Karena orang yang harus binasa ini tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itu sebabnya, saudara, terimalah dengan lemah-lembut firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikian firman Tuhan berkata, ketika iblis datang dengan segala pekerjaan-pekerjaannya, dia ingin membinasakan orang-orang. Dan Tuhan tidak mau ini terjadi. Amin. Saudara, mari kita mengalami pemulihan. Jangan kita dikuasai oleh kerajaan gelap, karena rasa berharga kita itu ditentukan oleh Tuhan. Bukan ditentukan oleh segala macam intimidasi iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia bukan hanya mencuri damai sejahtera, tapi membunuh rasa keberhargaan diri kita. Dan pada ujungnya dia ingin membinasakan kita. Saudara, mari kita memiliki hati yang ingin dipulihkan. Amin. Setiap orang membutuhkan pemulihan. Setiap orang membutuhkan kasih Bapak, membutuhkan jalan untuk kembali. Tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di dalam emosi yang berkepanjangan. Tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di dalam kehidupan stagnasi. Tidak berkembang, terikat seperti anjing yang berputar-putar sepanjang rantai itu mengikatnya. Saudara, biarkan dirimu dibebaskan. Biarkan dirimu dipulihkan. Kejadian 1 ayat 27 berkata, Engkau dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan mau ketika kita yang sudah jatuh di dalam dosa, Yesus Kristus akan mengembalikan, memulihkan gambar diri kita. Mari kita menuju jalan pemulihan, road to recovery. Setiap orang butuh pemulihan. Tapi pemulihan itu hanya akan terjadi jika kau mau. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan katakan, Aku mau dipulihkan. Sama-sama katakan, aku mau dipulihkan. Aku mau dipulihkan. Aku mau dipulihkan. Jangan tanyakan bagaimana cara saya bisa pulih. Saudara, Yesus telah mati untukmu kok. Yesus telah mati dan bangkit untuk kamu. Bahkan dia berkata, untuk menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Bagi mereka yang percaya. Hari ini kalau engkau percaya, engkau butuh pemulihan, Tuhan sediakan. Hari ini engkau percaya kalau engkau bisa dipulihkan, Tuhan bisa pulihkan. Hari ini kalau engkau percaya, engkau mau kembali ke jalan yang benar, engkau bisa kembali. Road to recovery only by His grace, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Yaakobus 1 ayat 23 sampai 25 berkata seperti ini. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Kamu berkata, saya pengen pulih Tuhan. Saya ingin keluar dari masalah saya. Saya ingin keluar loh, ini loh emosi saya itu menghancurkan saya loh. Kemaraan saya itu seperti orang yang kerasukan. Saya kalau marah itu seperti orang yang pengen membunuh orang. Saya kalau marah itu tidak bisa dikendalikan. Saya itu kalau marah lempar barang. Saya itu kalau marah itu bencinya sampai bertahun-tahun. Saya itu kalau marah itu bisa menyakiti orang. Dan saya itu kalau marah itu saya bisa mengiris tangan sendiri. Saya bisa membunuh diri sendiri upaya-upaya pencobaan bunuh diri. Saudara, kalau kamu cuma sekedar bilang saya mau, saya mau, saya mau. Tidak ada gunanya. Engkau hanya seperti seseorang yang seperti di gambar ini. Engkau tahu engkau memiliki kekurangan. Engkau tahu engkau butuh pemulihan. Engkau tahu hidupmu itu rusak, hancur. Tapi engkau hanya mengamat-amati dirimu depan cermin. Dan ketika engkau tidak melakukan firman Tuhan. Engkau seperti seorang yang melihat di cermin. Dan setelah itu engkau lupa keadaanmu bagaimana. Kalau engkau hancur dan sesungguhnya engkau butuh pemulihan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ya, itu hukum yang memerdekakan orang. Engkau meneliti dirimu sendiri di cermin. Engkau melihat dirimu di firman Tuhan bahwa engkau butuh pemulihan. Engkau harus percaya bahwa hukum Tuhan, bahwa kebenaran Tuhan itu memerdekakan orang. Dan jika engkau bertekun di dalamnya, bukan hanya sekedar mendengar untuk melupakan. Bukan hanya sekedar untuk mendengar lalu engkau biarkan begitu saja. Tapi engkau mendengar dan engkau melakukan miscahya hukum Tuhan. Firman Tuhan itu akan memerdekakan engkau. Hari ini ketika engkau dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memerdekakan engkau dari segala konflik emosionalmu. Saudara, penyebab rusaknya gambar diri adalah tiga kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itu di dalam kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Yang pertama, rasa dimiliki atau rasa memiliki. Kita baca di dalam firman Tuhan di dalam kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tiga penyebab dasar, tiga kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 yaitu kita rasa dimiliki atau rasa memiliki oleh kasih Bapak. Bukankah di dalam ayat 26 tadi dikatakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betapa Tuhan is the owner of our life. Tuhan is the owner of our soul. Tuhan is the owner of our image. Jadi Tuhan yang dari awal memiliki kita, saudara. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, Adam dan Hal jatuh dalam dosa. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk memiliki kita kembali. Dan kita menjadi milik Kristus. Barang siapa ada di dalam Kristus? Amen. Barang siapa yang percaya, Ia akan menjadi anak Allah dan diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Siapa yang percaya dia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita harus merasa bahwa kita dimiliki oleh Tuhan. Bukan sekedar rasa, tapi kita memang dimiliki oleh Kristus. Yohana 1 ayat 12, saudara. Barang siapa percaya kepada Yesus, kita memiliki kuasa untuk menjadi anak Allah. Amen. Dan rasa dimiliki dan rasa memiliki oleh kasih Bapak. Tuhan mengasihi engkau. Anak-anak muda, bahkan siapapun engkau yang menyaksikan tayangan firman Tuhan pada pagi hari ini, engkau dimiliki oleh Bapak. Kasih Bapak memenuhimu, kasih Bapak melingkutimu, Ya Rabasyikarabatakarabasimu. Dan di dalam nama Yesus, Yesus tidak dapat mencuri engkau dari tangan Bapak. Miliki rasa keberhargaan karena dimiliki oleh kasih Bapak. Yang kedua, rasa berdaya guna oleh kuasa roh kudus. Tuhan berkata, kita dijadikan serupa dan segambar dengan Dia, supaya kita berkuasa atas ikan-ikan, atas ikan di laut, dan burung di udara, di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata, dan yang merayap di bumi. Rasa berdaya guna. Seseorang yang merasa diberikan kuasa oleh Tuhan, dia akan memiliki rasa keberhargaan, rasa berdaya guna. Orang yang dipercayakan oleh Tuhan, dia akan merasa, oh saya berharga. Engkau diciptakan sejak semula untuk menguasai bumi ini. Jadi engkau jangan takut, tidak merasa berharga. Karena engkau itu berdaya guna, engkau memiliki efektivitas untuk bekerja, bertindak, berupaya, oleh karena kuasa roh kudus. Asal kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa roh kudus itu membuat kita merasa berguna. Saya pribadi merasa sangat berguna, karena Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya untuk berkata-kata dengan saya, menjadi berkat bagi orang lain. Seseorang akan merasakan keberhargaan dirinya ketika kuasa roh kudus bekerja di dalam dirinya. Yang ketiga, rasa berharga itu hanya kita akan alami kalau kita menerima kuasa salib Yesus. Salibmu yang bebaskanku, salibmu yang pulihanku, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan kehendakmu di hidupku. Rasa berharga itu terjadi karena lewat kuasa salib Kristus. Karena apa, saudara? Kuasa salib Kristus yang menembus kita dari dosa. Dosa inilah yang jadi permasalahan keberhargaan. Seseorang tidak merasa berharga jika dia masih terikat dengan dosa. Saudara, saya pribadi adalah manusia yang berdosa dan manusia paling berdosa karena, kenapa saya merasa paling berdosa? Karena saya dipercayakan firman Tuhan sementara saya itu tidak layak, saudara. Tapi, rasa tidak berharga saya itu hilang, lepas, lenyap, karena Yesus telah mati untuk saya dan dia menanggalkan rasa tidak berharga saya. Dan saya mau katakan, saudara, kalau engkau masih dikuasai dosa, engkau tidak akan mengalami rasa keberhargaan. Tapi, kalau engkau izinkan Yesus masuk dalam kehidupanmu, dia melepaskan engkau dari rasa tidak berharga. Saudara, memang dosa mengakibatkan rasa tidak berharga. Oleh sebab itu, terima Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau lihat, orang-orang yang mengenal saya, orang-orang yang mengenal masa lalu saya, orang-orang yang mengenal pribadi dan karakter saya, itu tahu bahwa Priscila itu manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi kenapa saya berani dengan keberanian kudus daripada Tuhan untuk berbicara firman Tuhan? Karena saya berharga bukan karena kekuatan saya, saudara. Tapi Yesus telah mati untuk saya. Demikian pula nilai yang sama, yaitu nilai keberhargaan Tuhan berikan kepada engkau. Karena engkau manusia berdosa, ya benar, kamu berdosa. Tapi penebusan Kristus itu akan mengangkat harga dan nilai-mu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa engkau mulia dan berharga. Engkau mulia dan berharga di mataku. Jangan malu dengan dirimu sendiri, saudara. Saya kalau boleh mau malu dengan diri saya sendiri, saya malu, saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya malu karena saya manusia berdosa. Saya malu karena saya tidak bernilai di hadapan manusia. Karena kita bersalah dengan perkataan, kita bersalah dengan pikiran, kita bersalah dengan perbuatan, kita bersalah dengan masa lalu kita. Dan hari ini, kita tuh sebenarnya kalau secara manusia tuh nggak layak, saudara. Tapi kenapa kita merasa berharga? Saudara, harga kita tidak ditentukan oleh appraisal, tapi harga kita ditentukan oleh nilai salib Kristus. Amen. Nilai salib Kristus yang menebus engkau dan saya. Penyebab rusak gambar diri karena kita kehilangan kebutuhan dasar, rasa memiliki oleh kasih Bapak, rasa berdaya guna oleh karena diperlengkapi oleh kuasa roh kudus, dan rasa berharga itu hanya akan terjadi lewat kuasa salib Kristus. Dan semua ini akan dipulihkan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mati dalam hidupan kita. Yesus itu akan memulihkan keberhargaanmu. Yesus Kristus akan memulihkan gambar dirimu yang rusak, saudara. Mari kita minta dengan tulus. Kita diminta tulus untuk datang kepada Tuhan. Allah Maha Pengasih dan Pengampun tidak ada yang diharapkannya selain ketulusan kita untuk kembali kepadanya. Kembali, saudara. Kembali kepada Tuhan. Seseorang yang sudah menerima pengampunan akan menjadi bersih menjalani lebar baru dalam buku kehidupannya. Segala ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan emosional, ikatan-ikatan roh jahat. Kalau kamu bertanya pada hari ini, Tuhan, bagaimana supaya saya bisa pulih? Peluk saja Yesus. Katakan, I love you. Aku membutuhkan engkau, Tuhan. Peluk saja Yesus. Peluk saja dengan iman. Dan katakan, Tuhan ampuni saya. Semudah itu, saudara. Dan pemulihan gambar diri ini sangat dipengaruhi sekali bagaimana hubungan kita sebagai anak. Allah sebagai Bapak. Ruh Kudus. Allah Tritunggal. Sebagai pribadi yang luar biasa. Kita akan mengalami pemulihan kalau kita mendapatkan pemulihan hati Bapak dan anak. Di dalam Malayaki 4, ayat 5 dan 6 berkata, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu. Maka ia akan membuat hati Bapak-Bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada Bapak-Bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, saudara, kiranya kehidupanmu dipulihkan. Pemulihan hati Bapak itu terjadi di dalam kehidupanmu dan Yesus Kristus Bapak di surga adalah Bapak yang kekal, Raja Damai. Maka ia akan membuat hati Bapak-Bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada Bapak-Bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada Tuhan Yesus Kristus dan kembali kepada pemulihan hati Bapak. percaya kepada Bapak yang ada di surga, sekalipun hubungan dengan Bapakmu di dunia ini hancur, tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami pemulihan hati, pemulihan gambar diri, pemulihan hati Bapak. Ketika engkau dengan sungguh-sungguh mau mohon ampun kepada Tuhan, dengan tulus, engkau menerima kasih Tuhan. Hanya menerima saja, maka engkau akan dipulihkan. Saudara, di depan saudara saya menyajikan nomor telepon untuk bisa dihubungi, untuk doa dan kunseling, untuk pokok-pokok doa yang akan engkau titipkan, silakan hubungi di nomor yang kita sudah sediakan di depan layar. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, kalau engkau mengalami keadaan-keadaan yang sulit, yang sukar, yang tidak terkendali, bagaimana keadaan emosimu, bagaimana keadaan jiwamu, mungkin saat ini engkau terikat, mungkin saat ini engkau mengalami ketidakstabilan emosional. Dan itu terjadi oleh karena pengaruh-pengaruh konflik dari luar, dari orang, dari lingkungan sekitarmu, dari pola berpikirmu di masa lalu sebelum engkau ditebus. Dan pada saat engkau ditebus, mungkin engkau masih bingung, mungkin engkau masih dikuasai oleh emosimu, tetapi percaya satu hal, saudara, ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Yesus adalah setia dan adil, dia akan mengampuni. Yang datang kepada Tuhan itu dengan penuh ketulusan dan yang kita butuhkan itu hanya satu, saudara, pengampunan. Kalau engkau bertanya, Tuhan bagaimana supaya aku dipulihkan, satu hal yang saya mau katakan, hanya dengan minta ampun. Awali dengan minta ampun. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, awali dengan minta ampun. Yohannes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam Yohannes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia, demi kasih karunia. Engkau yang berkata, Who am I? Siapa saya? Saat engkau percaya, mohon ampun dihadapan Tuhan, akan segala dosa-dosamu, engkau adalah anak Allah. Siapakah engkau? Engkau mulia dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena, engkau mulia dan berharga di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan, Saudara yang diberkati, angkat hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah kasih Tuhan. Pada hari ini, saya akan berdoa untuk Saudara. Bapak, kami berdoa, untuk hati yang terbuka pada hari ini. Mereka yang memiliki konflik, mereka yang terikat secara emosional, mereka yang telah dikuasai oleh roh-roh jahat, mereka yang terlalu familiar dengan roh-roh yang mengakibatkan kejahatan di dalam hati, roh-roh yang mengakibatkan hati pahit, roh-roh yang mengakibatkan hati terbelenggung, roh-roh yang mengakibatkan hati dikuasai oleh kebencian, oleh kepahitan, dan mengakibatkan akar pahit, kami cabut di dalam nama Yesus. Dan hari ini, engkau yang mengangkat tangan, engkau yang mengangkat hati di hadapan Tuhan, pemulihan itu terjadi saat engkau mohon ampun di hadapan Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, kiranya engkau mengampuni orang-orang yang merasa dirinya bersalah kepadamu, kiranya engkau mengampuni orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, mereka yang jatuh di dalam berbagai-bagai dosa okultisme, mereka yang jatuh di dalam berbagai-bagai dosa percabulan, mereka yang jatuh di dalam berbagai-bagai dosa penyimpangan seksual di dalam nama Yesus dipulihkan. Mereka yang memiliki image yang rusak tentang keberhargaan dirinya, mereka yang merasa bahwa dia harus hidup, menyimpang dari kehidupan seksual yang tidak benar, Tuhan, kiranya engkau memulihkan keadaan mereka, mereka yang merasa berdosa, mereka yang merasa bersalah oleh karena ikatan-ikatan kenajisan, percabulan, hawan nafsu, percederaan, perselingkuhan, bahkan roh bunuh diri, mereka yang terikat dengan roh ingin menyakiti diri sendiri, mereka yang terikat dengan rasa ketidakberhargaan, mereka yang terikat dengan rasa jauh dari Tuhan, mereka yang terikat dengan rasa tidak layak dihadapan Tuhan, mereka yang terikat dengan rasa intimidasi, mereka yang mengalami perkosaan, mereka yang mengalami intimidasi, mereka yang mengalami keterikatan dengan roh kemabukan, pestapora, narkoba, dan hawan nafsu, mereka yang terikat oleh karena lingkungan yang membentuk mereka, hari ini mereka yang mengangkat tangan, engkau mengelurkan tangan, jama dalam nama Yesus, jama, pemulihan, pengampunan, dalam nama Yesus terjadi, keberhargaan terjadi, engkau yang terikat dibebaskan, engkau yang berbeban berat diberikan kelepasan, engkau yang bergumul dengan sakit penyakit, engkau dikuasai oleh hadirat Tuhan dan pemulihan terjadi, di dalam nama Yesus kami berdoa memberkati setiap kekasih-kekasih Tuhan yang sudah mendengarkan dan merenungkan firman, haleluya, amin, mari, selamat menikmati. 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 membuat kami dapat merasakan bahwa kami yang tidak layak sesungguhnya beroleh anubra yang daripada dalam nama Yesus jama setiap hati yang mendengarkan firman, engkau berharga, engkau dipulihkan, engkau lebih daripada pemenang, kasih kami Tuhan Yesus menyertai. haleluya, amin. terpujilah nama Tuhan, umat yang dikasihi, mari melangkah dengan kasih dan pengempunan dari Tuhan. sehingga engkau akan keluar dari zona ketidakberhargaan, masuk di dalam pemulihan yang berasal daripada Tuhan. amin. Shalom selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktifitas. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat pagi, Tuhan Yesus Terima kasih.